Bila Ingatanku terbang berlalu Kembali tahun baru Saat kau duduk di sampingku Kau bilang ku sayang padaku Nanti ku terharu Akan berlukan Untuk apa ku kenang sayang Kau pun sudah bertuang Bagai buku tidurkan Harapanku putus melayang Putusilah yang layang Telah hati menghilang Hingga ku adaku simpan Sejuta rasa Yang kau buang Kau akan pernah lupakan Kau yang pernah ku sayang Telah hati menghilang Pernah lupakan Kau yang pernah ku sayang Perlahan menghilang Tentu sejuta harapan Namun tak kunjung datang Perlahan menghilang Tentu sejuta harapan Terima kasih Tentu sejuta harapan Terima kasih Tentu sejuta harapan Tentu sejuta harapan Tentu sejuta harapan Tentu sejuta harapan Terima kasih Tentu sejuta harapan Tentu sejuta harapan Terima kasih Hadapilah ringpangan, kasih kasih baru kemarin La 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 Haa... Saya rasa nyombar kemarin Berjumpa denganmu sore hari Berteman bui ombaku menghidup bangiku Rasanya baru kemarin Rasa-rasanya baru kemarin Rasa-rasanya baru kemarin Kemari Lalu lagu, kali ini kita akan menyanyikan lagu yang mungkin cukup lawas Yaitu Cinta dari Pandu Winata Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Aku kini juga nanti, padahal di hatiku, nawala dirimu selamanya. Terima kasih ini persembahan kami dari Bandeng Band. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk Bandeng Band. Oke, terima kasih ya Dede Dede Gemas yang sudah hadir di event kami. Semoga langgeng ya Band-nya sampai nanti kalian udah SMA kuliah, masih bisa lah. Reunian, oh iya, foto dulu sama teman-teman Bandeng Band. SMAK. SMAIL N mountti. SMAIL NOO. SMAIL N Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya silahkan. Terima kasih. Keren ya Kak Adit ini, mereka besok hari itu ujian loh, mereka kita doakan supaya lancar ya ujiannya ya, udah datang dibela-belain datang kesini nih dalam persiapannya. Terima kasih ya teman-teman. Thank you semuanya. Oke selanjutnya langsung saja kita panggil dari Devavid Feme untuk bersiap-siap kelebih dahulu. Ini sebuah trio ya, jadi nanti instrumentasinya ada drum, double bass atau kontrabass, kontrabass itu adalah bass tapi yang kalau orang awam biasanya bilang bass betot padahal beda ya. Jadi ini kontrabass tadi mana, oh ini ini kontrabass. Ya ini termasuk keluarga Biola tapi dia yang suaranya paling rendah. Betul. Tapi ada yang lebih rendah lagi sih? Kalian yang lebih rendah lagi? Ada. Ada. Apa tenang? Oh lebih besar? Hmm oke. Oke ini sebuah trio, Deva ini adalah drummer, salah satu drummer muda dari Solo juga. Kelas berapa Dev sekarang? Baru lulus kelas 3? Oke baru lulus ya. Keren-keren baru lulus. 3 SMA, mau kuliah berarti ya Devavid? Ya. Keren-keren. Oke dan Feme ini dari Jogja ya. Yogyakarta. Jauh-jauh ya dibelain sampai Solo. Jalan kaki dia tadi. Aduh kasihan. Nanti di gratisin ST. Kaul lulus. Jadi memang Feme ini sering datang ke jam session kita. Oh. Ya jam session dia udah sering datang ya ke Solo ya. Cukup akrab ya. Cukup akrab ya. Naik-naik. Ada yang ngeracunin. Om BK yang ngeracunin nanti ya abis ini performa setelah ini. Oke. Oh iya sambil menikmati sajian musik dari teman-teman pemusik ini. Oh iya silahkan. Kita juga menyediakan sajian dari Niwa Noodle & Tea. Ada banyak makanannya yang tersedia. Ada gorengan, aneka, nasi rice bowl dan juga abura atau Japanese noodle dengan aneka topping. Dan juga harganya tentu saja affordable dan rasanya enak. Jangan lupa dicoba. Kemudian di sebelah sana juga tersedia stand merchandise dari musik teras nih yang t-shirtnya kita pakai. Aku dan Kak Adit pakai ini. Bisa juga dipesan di sebelah sana dengan harga 100 ribu saja. Sudah bisa mendapatkan kaos imut dan gemas ini. Betul sekali. Dan juga ada beragam aksesoris jeluri dari bir nona manis. Ini saya juga pakai tadi. Oke. Ya. Masih bersiap-siap sih kayaknya. Oke. Ya. Jadi apa namanya. Jesin Lebaran itu dulu dimulai tahun 2008 kalau nggak salah. 2008. Jadi itu setahun setelah Soja Seberdiri. Soja Seberdiri tahun 2007. Lalu 2008 ada Jesin Lebaran. Tujuannya adalah kalau dulu yang pertama kali mengide itu sebenarnya adalah Mas Donikus Winarno. Terus main seksopon nanti. Ganggeng juga. Dan saya sama mungkin ya saya ikut-ikut aja waktu itu. Terus jadi tujuannya adalah kalau misalnya waktu Lebaran banyak musisi dari luar yang tulang ke Solo. Terus yang pulang ke Solo. Nah kita adakan konser. Silaturahmi gitu ya. Reuni, Silaturahmi ketemu sama rekan-rekan musik jazz. Oh iya kalau dengar-dengar tentang Jesin Lebaran. Ini kan Kak Adit udah dari 2008 ya. Jesin Lebaran tahun berapa yang menurut Kak Adit itu paling berkesan menurut Kak Adit? Yang paling berkesan mungkin 2015 ya. Itu yang paling gede waktu itu. Jadi plaza seribu dari. Jadi kita bikin dua stage waktu itu yang di. Pendopo ya Kak Adit? Pendopo ya sama di luar. Ya sama yang sekarang pendoponya sudah raib. Udah rata dengan tanah. Gak ada pendoponya sama di tempatnya di stage permanen itu di. Di depan. Jadi kita bikin dua stage. Ya itu tahun 2015. Aku juga ingat itu. Ya performernya banyak sekali waktu itu. Jadi mungkin dua bulan lebih ya. Keren. Dari siang ya saya. Dari siang sampai sore. Eh malam malam. Termasuk kamu juga. Soces Academy. Ya soces Academy. Yes. Oke. Itu. Ntar, ntar. Kita cek dulu. Gimana kawan-kawan? Ready? Sudah siap? Sudah? Oke ya. Oke kita sambut Deva Fit Feme. Tepuk tangannya. Tenoit hangout. Tengah. Uhang tengah. Tengah. uhang tengah Bikin tengah Telefonуль selamat menikmati 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 Antonio Carlos selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih! Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Maaf-maaf berikutnya. I'm twifting in reverie, I'm losing a day.